Peguasa Sairin Supri Taksia mengantar Sintia menuturkan gadis cilik tersebut tahu persis bagaimana dirinya bisa pulang ke rumahnya. Sebelum sampai rumah, Sintia diantarkan terlebih dahulu ke pasar grosir ciliditan. Berikut keterangan Sairin kepada rekan tim liputan AINews TV. Terus, ya udah kasih bukain pintu kan, bukain pintu. Terus, pak bisa gak ke PQC gitu. Saya bilang, iya ayo bisa. Terus dia bilang gini, tapi saya gak ikut gitu. Mas nganterin adik ini aja, adik Sintia gitu. Ke PQC, dia bilang kayak gitu. Oh, ya udah gak apa-apa. Kayak gitu kan, aku bilang gak apa-apa. Nanti dari PQC, Sintia udah tahu rumahnya. Sampai tinggal nyutin aja gitu. Oh, tapi sebelumnya bapak tahu kalau Sintia ini korban gilang gitu. Tidak, kita tahu. Tau gak tahu. Ya, karena saya tinggal nyati di MES, ya kan gak ada TV. Palingnya, kalau pokoknya lihat TV di apa, di warung-warung, sempat tokrung juga kan paling sekilas. Tidak artinya harus, gak artinya hukus gitu, iya. Tapi Sintia tahu jalan dari PQC ke sini? Ya, dari PQC. Udah deh, udah sampai PQC nih. Mana, kiri, kanan. Terus dia bilang, ke kanan. Nanti masuk, terus ke kiri. Aku bilang, masuk ke condet ya. Iya, iya, masuk condet gitu. Iya, iya, iya.